Intro Dan keluarga papa yang lain itu gak ada komunikasi? Gak ada, gak ada ilang Om Tan Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel kamera jalanan Oh ya teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang ODGJ Kaya Raya yang lagi viral terkini Siapa sih dia? Apakah dia artis juga? Atau apakah dia atlet tanah air kita? Jadi sebelum kita bahas lebih jauh lagi Alangkah baiknya dukung dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe tentunya Agar channel ini semakin bermanfaat ke depannya Oke baiklah teman-teman semua Belakangan ini, kita dihebohkan dengan berita tentang salah satu ODGJ yang memiliki rumah mewah di kawasan Jakarta Timur Yang hidup berdua dengan anak laki-lakinya Mereka adalah Bu Annie dan Tiko anaknya Tiko anaknya sudah hampir 12 tahun lebih merawat Bu Annie dengan fasilitas seadanya dengan kondisi listrik mati dan juga tidak adanya air bersih Mereka tinggal berdua di rumah mewah tersebut Bu Annie mengalami depresi sejak tahun 2010 akibat ditinggal Suaminya, Bu Annie dulunya dikenal dengan keluarga yang cukup mapan Bu Annie dan suami dulunya bekerja di Departemen Keuangan Mereka memiliki penghasilan yang sangat cukup pada saat itu Sehingga semua kebutuhan mereka termasuk sandang dan pangan Sangat-sangat tercukupi, semua yang mereka inginkan bisa terpenuhi Mereka hidup sangat bahagia pada saat itu Tapi apalah daya, Tuhan memiliki rencana lain pada keluarga mereka Suami Bu Annie pergi meninggalkan mereka Dan sejak saat itu Bu Annie Harus tetap berjuang menjalani kehidupan tanpa adanya suami Hari demi hari pun berlalu Bu Annie belum juga move on semenjak peninggalan suaminya Hingga pada suatu saat tampak perilaku yang berbeda dari Bu Annie Bu Annie suka marah-marah sendiri Tanpa sebab, sehingga pada saat itu pihak keluarga pun bingung Apa yang terjadi dengan Bu Annie Kisah pilu keduanya pertama kali diunggah oleh akun Youtube Bang Satria Kisah viral ini pun membuat terharu warga net dikarenakan seorang ibu dirawat Anaknya tanpa listrik, tanpa penerangan dan tanpa adanya air bersih Bagaimana mau hidup sehat jika semua itu tidak ada Menurut Tiko anaknya Bu Annie Bu Annie tidak mau bertemu orang lain selain dirinya Sehingga terkadang warga yang ingin membantu Sedikit kesulitan Setelah berita ini viral dan diketahui oleh banyak orang Pihak dinas sosial pun bergerak cepat Bu Annie pun dievakuasi dan dibawa ke RSJ Oke lah teman-teman mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika ada kesalahan dalam mengungkap jan berita ini Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran hidup dari kejadian ini Tak selamanya harta itu bisa menjamin kehidupan kita akan baik-baik saja seterusnya Karena kita harus ingat bahwa harta itu adalah titipan sementara dari Allah Dan kita harus ikhlas melepasnya jika satu saat Allah berkehendak untuk mengambilnya Baiklah teman-teman sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!